Kami ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka, karena mereka kami tahu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu kami memilih teman-teman Tuna Netra untuk sama-sama yuk kita bisa merasakan keindahan atau keseruan di sebuah buku yang bisa kita sampaikan. Mereka menggambarkannya cukup bagus, membuat seakan-akan cerita dalam buku itu menjadi hidup. Kami ingin menyampaikan kepada mereka bahwa ada banyak begitu buku-buku bagus dengan cerita-cerita bagus yang bisa kami sampaikan kepada mereka. Dimulai dari hal-hal kecil dan menceritakan rumah dongeng pelangi, tempat kita mendongeng. Mendongeng bisa berbentuk cerita moral yang nantinya pesan itu mungkin bisa tertanam di anak-anak yang atau adik-adik atau siapapun yang mendengar mendongeng tersebut. Teman-teman yang kondisinya seperti itu lebih ingin banyak yang memberi perhatian kepada mereka, memberi perhatian lebih. Dan kami juga ingin mengajak teman-teman di luar sana yang mungkin sudah berkecukupan, yang mungkin sudah kondisinya sudah baik untuk membagikan kebahagiaan kepada teman-teman yang belum mampu. Buat kakak-kakak yang sudah membacakan dongeng hari ini, makasih sudah bersedia menjadi mata buat kami, khususnya untuk guna netra yang tidak bisa membacakan.